Intro Oke sobat, jumpa lagi dengan saya Ridwan di ondianibuan channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat efek bubble atau gelembung yang nanti di dalam gelembung itu kita coba masukkan sebuah gambar atau image seperti yang ada di monitor anda oke kita mulai saja bagaimana cara membuat efek seperti ini yang perlu anda siapkan adalah bahan-bahan untuk membentuk efek seperti ini adalah ini saya akan kasih lihat apa-apa yang anda persiapkan adalah yang pertama itu adalah gelembung atau bubble sendiri, anda bisa download di google dengan kata kunci bubble nah dan foto-foto yang akan kita coba masukkan dan sebuah background nanti kita akan kasih background nah inilah bahan-bahan yang perlu anda siapkan kita kembali ke photoshop disini saya menggunakan photoshop cs6 oke kita mulai saja kita buat dulu lembar kerja baru pilih file baru new nah disini anda masukkan anda bisa langsung kasih judul atau kasih nama filenya misalkan saya kasih nama misalkan saya kasih nama my bubble lebarnya saya pakai 3000 pixel tingginya saya kasih 2000 pixel resolusi 300 color modenya RGB color 8 bit background contentnya white atau putih settingan di bawahnya anda sesuaikan saja seperti ini kalau sudah di oke nah langkah berikutnya kita ambil gambar bubble tadi buka filenya cukup anda pilih bubble anda geser ke photoshopnya nah begini dia akan menciptakan layar baru namanya bubble sesuai dengan judulnya tadi terus kita centang kita centang nah kalau posisi pointer kita seperti ini berarti bubble ini tidak bisa di edit sedangkan kita ingin mencoba menghilangkan atau menghapus shadow atau bayangan di bawah sini berarti solusinya adalah layar ini harus kita ubah dulu klik kanan baru pilih rest rest layar oke nah seperti ini sudah bisa dirubah berikutnya pilih brush model brushnya pilih yang putih solid tidak ngeblur pinggirnya kita pilih nah kita coba hapus coba hapus oh mohon maaf ini dirubah putihnya di atas kalau ini kan hitam nih ya foregroundnya hitam kita ubah ke putih nah coba kita hapus pelan-pelan kita geser kita coba menghapus nah kalau sudah seperti ini kita akan mencoba buat brush kita akan coba buat brush dengan menggunakan bubble ini gambar ini syarat untuk membuat brush adalah gambar ini harus dihitam putihkan dulu caranya gimana pilih menu image adjustment baru pilih black and white oke akan tampil sebuah kotak dialog disini di foulnya kita ubah menjadi maximum black baru oke nah ini ini udah udah hitam dari tadi agak biru kita ubah menjadi hitam nah kita coba buat brushnya pertama kita seleksi dulu brush ini atau bubble ini kita seleksi seperti ini berikutnya kita pilih menu edit define brush preset nah kasih nama misalkan saya kasih nama bubble 02 misalkan saya oke kita cek apakah sudah ada brushnya cek pilih brush tool kita cek disini kita buka kita kasih paling bawah nah udah masuk ini brush bubble 02 oke berikutnya 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 layar ini layar bubble ini kita kita hapus aja karena sudah kita tidak kita perlukan tadi kan kita perlukan hanya untuk membuat brush aja oke kita geser klik tahan geser ke gambar tong sampah oke berikutnya kita buat layar baru nah layar baru ini kita kasih nama double click aja kasih nama bubble ntar berikutnya kita pilih brush ubah dulu layarnya backgroundnya backgroundnya kita ganti ke putih foregroundnya kita kasih warna hitam kita pilih sebelumnya pilih brush dulu brush tool terus pilih bubble 02 bubble klik aja nah ini sudah ada bubble disini tinggal kita klik klik dan klik berapa bubble atau berapa gelembung yang kita inginkan ingat pilihnya masih di layar bubble berikutnya saya buat misalkan saya besarkan kalau kurang besar besarkan disini ukurannya begini ya kalau terlalu besar kecilkan lagi kalau kecil atau kalau misalkan anda terlalu apa namanya bolak-balik memilih menu memilih option ini anda bisa juga membesarkannya dengan menggunakan keyboard kurung buka dan kurung tutup yang ada di samping kanan tombol P kurung buka kurung buka membesarkan kurung tutup kurung buka mengecilkan kurung tutup membesarkan jadi seperti itu misalkan saya taruh disini saya klik bubble-nya disini satu nah ini sudah jadi bubble terus yang disini mungkin agak besar saya besarkan lagi sedikit nah gini saya klik gitu ya nah berikutnya saya kasih bubble sedikit kecil disini saya klik disini terus saya kecilkan lagi saya klik lagi disini terus saya kecilkan lagi sedikit misalkan disini terus saya kecilkan lagi sedikit tarik sini nah begini oke kita sudah memiliki 6 buah bubble sesuai dengan gambar yang mau kita masukkan ke dalam bubble atau gelombong ini nah berikutnya kita akan memasukkan gambar masukkan gambar ke dalam area kerja kita ini masuk ke folder yang berisi gambar kita pilih ini kita pilih ini yang ini nanti dulu kita masukkan kita share ke dalam photoshopnya taruh di tengah sini oke centang centang lagi sesuai dengan jumlahnya oke nah oke udah sekarang kita sudah memiliki 6 buah gambar 1 2 3 4 5 6 nah gambar ini harus di berubah lagi layarnya menjadi restores layar biar gampang di edit nah di kanan restores layar kalau mau cepat anda bisa klik di awal tekan si pada keyboard klik di gambar akhir baru klik kanan restores layar nah semua udah bisa di edit berikutnya kita akan edit satu persatu yang tidak perlu kita kita non aktifkan dulu kita bisa centang kita atau kita klik gambar mata yang ada di layar samping kiri ini ini saya non aktifkan dulu non aktifkan dulu non aktifkan dulu non aktifkan dulu nah kita punya yang ini dulu dah berikutnya kita seleksi kita seleksi dulu gambar ini dengan cara seleksinya yang elit atau lingkar atau lingkaran sebelum kita menseleksi sebelum kita menseleksi anda perhatikan dulu disini veternya ini harus besar kalau kalau misalkan veternya itu satu nanti pinggirnya itu tidak ngeblur atau tidak transparan makanya disini saya kasih veternya 30px oke ini cukup ini yang harus perhatikan ya terus kita seleksi seleksinya gimana tekan si pada keyboard oh mohon maaf sebelum kita seleksi kita kasih efek dulu efek gambarnya di bagian tengah sini membesar caranya adalah masuk menu filter mohon maaf gambarnya belum terpilih ini pilih dulu oke masuk menu filter baru liquefy oke pilih yang ini yang blood tool di bagian ini kita besarkan klik atau klik tahan tapi kalau klik tahan yang terlalu lama dia akan semakin membesar di klik aja seperti ini klik lagi klik lagi klik lagi klik lagi cukup baru di oke nah berikutnya kita seleksi ya kita seleksi dengan memilih ellipse baru tekan si pada keyboard dari sudut sini si tahan baru tak begini kalau posisinya kurang geser anda bisa arahkan ke garis putus-putus ini arahkan baru geser oke seperti ini nah yang kita ambil adalah bagian lingkaran tengahnya ini saja yang pinggirnya ini kan kita buang nah kalau kita langsung delete nanti yang yang terhapus adalah gambar tengahnya sedangkan kita mau adalah yang terhapus adalah luarnya berarti seleksinya kita balik cara membalik seleksinya adalah select inverse atau shift control E nah ini seleksinya terbalik tinggal di delete nah seperti ini cara menghilangkan seleksinya boleh select deselect bisa juga teman-teman menggunakan keyboard control D nah ganti ke move tool baru kita geser ke sini kalau ini terlalu besar nah ini mohon maaf ini ada garis di bawah sini yang tidak terhapus berarti kita bisa pilih RS kita akan hapus seperti ini oke nah ini kan terlalu besar ini terlalu besar sini karena gak masuk di dalam lingkar sedangkan bubble ini mau saya taruh di sini sedangkan gambar ini saya taruh di dalam bubble sini berarti ini dikecilkan dulu Anda bisa centang so transform control atau bisa juga dengan menekan tombol ctrl T pada keyboard baru tekan shift pada keyboard kecilkan dari sudut ya baru di sini kalau kurang besar besar nah seperti ini oke baru di centang nah ini udah di satu berikutnya kita akan coba lagi buat yang ini dulu yang ini kita tempatkan di sini kita zoom dulu filter diqueer oh mohon maaf tidak terpilih gambarnya oke pilih dulu gambarnya filter diqueer kita zoom di kalau terlalu besar dikecilkan kita zoom di bagian sini misalkan oke di oke baru kita seleksi lagi tekan shift pada keyboard baru dibuka lagi seperti ini geser lagi posisinya maaf saya ulangin nah begini arahkan ke sini kita coba geser oke baru dibalik lagi select inverse baru di delete oke tekan D hilangkan seleksinya ctrl T untuk membesarkan dan mengecilkan kalau kurang besar dan kurang kecil atau kita coba dulu geser ke sini oke ini nanti kalau ada yang gak pas kita kok ini ada yang kecil di sini ini bisa kita hapus dengan LRS lalu lalu ini hapusnya RS nya kita rubah yang agak noblur pengeri oke ctrl T kembali kurang besar taruh di sini oke cukup seperti ini oke berikutnya adalah gambar yang lain misalkan saya ambil gambar ini misalkan coba saya ambil gambar ini oke kalau terlalu besar dikecilkan gambarnya ikan dulu ini central baru kita filter liqueue tengah sini kita besarkan kecilkan dulu tengah sini kita besarkan oke berikutnya adalah kita seleksi dengan elif tekan ctrl baru ditarik seperti ini cukup oke baru kita balik select inverse baru di delete ctrl D pada keyboard ctrl T untuk mengaktifkan bisa membesarkan dan mengecilkannya taruh kembali ke sini kalau kurang kecil kecilkan lagi dikit baru centra oke hilangkan so transform control nya dihilangkan oke berikutnya kita ambil gambar yang lain gambar ini misalkan ini kalau terlalu besar dikecilkan misalkan misalkan saya pilih gambar ini kecilkan dulu sedikit oke saya centra baru pilih filter liquefy misalkan disini misalkan disini nah gitu ya baru di oke baru di elif lagi baru kita seleksi lagi seperti ini gambarnya kita geser kalau misalkan kurang pas baru dibalik lagi select inverse baru di gelet di lengah seleksinya ctrl d mengaktifkan bisa mengecilkan dan membesarkannya ctrl t baru kita kecilkan gambarnya baru di centra baru kita besar kita langsung kalau kurang pas dinaikkan sedikit nah gitu oke tinggal dua gambar kita ambil gambar ini misalkan kita ambil gambar ini terus kita kecilkan dulu sedikit gambarnya itu ya baru kita centra baru pilih menu filter lagi lewifar baru di zoom lagi di bagian yang kita mau zoom misalkan di sini oke baru di oke baru di elif baru di buat lagi kita balik lagi select inverse baru delete ctrl d menghilangkan seleksi ctrl t untuk mengaktifkan node biar bisa mengecilkan dan membesarkan kita zoom sedikit biar enak centra ganti ke pointernya diganti ke move tool kalau kurang kecil kecilkan lagi sedikit nah satu lagi yang ini kita tekan gambar ini kalau gambar yang lainnya menghalangin tinggal di non-aktifkan dulu oke saya sedikit kecilkan baru saya kecilkan sedikit gambarnya oke centra baru pilih menu filter liquefy baru di sudut sini oke pilih menu eh sorry maaf pilih tool elliptical baru diseleksi seperti ini udah baru select inverse delete ctrl d menghilangkan seleksi ctrl t untuk mengaktifkan node biar bisa membesarkan dan mengecilkan objeknya kita zoom zoom saja biar bisa ini bisa kesini cukup cukup tidak besar sepertinya ini cukup oke sekarang kita aktifkan kita aktifkan 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 nah udah jadi tinggal kita coba kasih background kalau misalkan dilihat kurang oke kita bisa kasih background bisa kasih kita kasih background dengan menggunakan tool gradient gradient berarti saya kita buat lembar layar baru kita buat layar baru disini saya aktifkan tool gradient oke double click saja maaf double click disini warna anda bisa rubah-rubah misalkan kalau mau mengubah warna ini tinggal dirubah aja disini tinggal pilih warna apa ini saya pilih warna putih disini saya pilih warna yang agak mudah lebih dikit oke seperti ini tinggal oke kita tarik dari sini dari sudut sini kita tarik disini taram maaf harusnya di bawah sini nah inilah hasilnya tinggal digeser saja layarnya kalau ini juga kurang menurut anda kurang pas wah bisa kita kasih lagi background yang lain sejakan saya ambil background ini disini kita besarkan background nya kita kita ambil set nah inilah teman-teman hasilnya kalau bubble nya dirasa kurang gimana ya kurang misalkan shadow nya kurang gelap kurang begitu kelihatan bayangannya atau shadow nya pokoknya apanya lah kita bisa ubah disini kita pilih dulu layar bubble nya kita pilih apa namanya ini layar style layar style nya kita pilih outer glow outer glow nya kita pilih baru kita rubah warnanya ini menjadi hitam hitam oke terus ini blend mode nya kita rubah menjadi normal nah sudah mulai kelihatan ini nah sesuai dengan keinginan anda aja kalau misalkan ini bisa dikurangin begini kalau misalkan bisa digelapin lagi begini ya dimainkan aja oke oke tutup seperti ini seperti ini seperti ini baru di oke nah begitulah teman teman kalau mau pakai background ini atau pakai background ini sesuai dengan keinginan saja oke itulah teman teman bagaimana cara membuat efek foto ada di dalam gelembung atau di dalam bubble semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis ya jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati